Setelah terbunuhnya wakil kepala Birohama Saleh Al-Aruri, Israel dikecam dari berbagai negara. Israel juga siaga tinggi susah menghadapi ancaman dari berbagai front. Kini Israel pun tampaknya menghindari masalah mengkamping hitamkan Amerika Serikat atas pembunuhan Al-Aruri. Pesawat tak berawak mendadak menyerang Beirut, Lebanon, dan menewaskan Al-Aruri pada selasa 2 Januari 2024. Saleh Al-Aruri dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak Israel di kantor Hamas di ibu kota Lebanon, Beirut, menurut kantor berita nasional resmi Lebanon. Hamas menyebut Aruri dan dua komandan sayap militernya, Brigade Al-Qasam, tewas dalam serangan yang menyebabkan enam orang tewas. Pembunuhan para pemimpin Hamas ini dilaporkan menjadi strategi terbaru Israel di Perang Gaza yang mereka klaim telah memasuki fase ketiga. Namun hal itu justru menuai kecaman dari berbagai pihak. Kini Israel pun sesumbar bahwa serangan itu dilakukan atas saran dan desakan Amerika Serikat. Israel mengaku diminta untuk lebih mengurangi intensitas bombardemen yang berpotensi menghadirkan jatuhnya banyak korban sipil. Amerika Serikat menyarankan Israel melakukan serangan-serangan berintensitas rendah dan lebih terfokus. Namun hal ini ditafsirkan Israel sebagai perintah Amerika Serikat untuk memburu para pemimpin Hamas. Selain Yahya Sidwar, pemimpin utama Hamas di lapangan yang kabarnya ada di sebuah lokasi di Gaza, Israel juga membidik para pemimpin Hamas yang berada di luar negeri. Strateginya dengan melenyapkan para mastermind Hamas, Israel berharap jalur komando Hamas akan melemah ke milisi tempur mereka di Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.